Makan mereka menjadi kunci keberhasilan di dalam kita beternak, kambing, dan domba Pembelian silase, harganya per kilonya adalah 1.080 Maka Anda akan kami berikan secara cuma-cuma atau gratis satu buah drum Pembelian silase, harganya per kilonya adalah 1.080 Demikian juga dengan ternak Anda Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan berkembang dengan berkualitas Nah pada saat ini ada sebuah topik yang saya ingin angkat Yang saya yakin juga menjadi banyak pemikiran dan pertimbangan dari kawan-kawan TNG Topiknya tentang apa? Topiknya tentang bagaimana kita bisa mengamankan pakan kita Agar ternak kita tidak pernah kekurangan atau tidak mendapatkan pakan pada jadwal makan mereka Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya ternak termasuk kambing dan domba Mereka ini hidup di dalam sebuah keteraturan Keteraturan yang paling penting bagi kambing dan domba adalah Keteraturan mendapatkan pakan dalam waktu yang sama Termasuk juga relatif terhadap jenis pakan dan juga volume pakan yang diberikan Bagi kawan-kawan yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi Pasti tahu bahwa memberikan pakan yang berbeda-beda Akan mengakibatkan tingkat kesukaan atau kemauan dari ternak untuk memakan menjadi bermasalah Misalnya jika Anda biasa memberikan pakan jenis A Kemudian Anda ubah menjadi pakan jenis B Dan sebaliknya bisa jadi di dalam beberapa hari Atau dalam periode waktu tertentu Maka ternak kita kambing dan domba Mereka akan mengalami penurunan nafsu makan Sehingga dengan demikian akan bisa mengganggu kesehatan mereka Dan juga bisa mengganggu juga hormon yang ada di dalam tubuh mereka Mengganggu proses breeding Mengganggu kenaikan berat badan dan lain sebagainya Nah kalau oleh karena itu ketersediaan pakan Di dalam volume yang cukup jenisnya Dan ini juga tidak kalah penting Jam makan mereka menjadi kunci Keberhasilan di dalam kita Beternak, kambing, dan domba Nah sekarang Anda bayangkan jika Kita sebagai peternak Bukan merupakan pekerjaan yang Full timer Atau pekerjaan yang Tetap yang memang kita Tekun dan konsentrasi Mengerjakan pekerjaan sebagai peternak Anda bayangkan jika suatu ketika Tiba-tiba Anda harus pergi Atau tiba-tiba Hari hujan deras Sehingga Anda tidak bisa ngarit Atau meramban misalnya Yang terjadi adalah Ternak Anda berteriak-teriak Mengembi mereka kelaparan Dan jika tidak segera kita tangani Itu akan berakibat buruk Bagi ternak kita Nah oleh karena itu Bagi peternak memiliki Cadangan pakan di dalam kandang Menjadi sebuah keharusan Kalau saya pribadi Sarankan paling tidak Rekan-rekan peternak memiliki Cadangan pakan Minimal Tiga hari Kebutuhan Pakan seluruh Ternak yang ada di dalam kandang kita Perhitungan tiga hari itu dari mana sih? Perhitungan tiga hari itu adalah Sebuah kondisi Anggap saja misalnya kita Lagi sedang pergi Keluar kota Atau keluar rumah Menginap di tempat lain Sehingga orang-orang yang kita titipin Ternak kita Bisa menggunakan cadangan pakan Untuk memberikan pakan Atau pada saat misalnya Kehujanan Kita tidak repot mencari pakan Di luar kandang Dan menggunakan Pakan yang Sudah kita simpan tadi Nah oleh karena itu Maka tadi Cadangan selama tiga hari Menjadi Penting Buat para peternak Bahkan termasuk Yang menggunakan Pakan kering sekalipun Karena bisa saja Tiba-tiba Pakan kering Yang biasa kita beli Habis misalnya Butuh waktu Misalnya untuk pengadaan Jadi kita bisa Menggunakan cadangan pakan kita Nah oleh karena itu Sebagai peternak Kita harus Memiliki cadangan Nah Pertanyaan berikutnya adalah Cadangan pakan itu Ada Dimana Dan seperti apa Nah bagi TNG TNG Bagi TNG Farm Yang kita lakukan adalah Kita melakukan Penyimpanan Cadangan pakan Di dalam bentuk silase Yang kita simpan Di dalam Drum biru Yang kedap udara Nah Drum biru yang kedap udara Ini kita sediakan Dalam jumlah yang cukup Jumlahnya cukup banyak Kami di TNG Memiliki cadangan Bahkan sampai Lebih dari Tiga minggu Atau hampir Satu bulan Jika misalnya Selama Satu bulan Kami tidak Panen di lahan Sekalipun Bisa menggunakan Drum biru Cadangan pakan Yang kami miliki Nah sekarang Bagaimana dengan Teman-teman Peternak lain Yang ada di luar sana Ada banyak Peternak juga Mungkin mereka Mengeluh juga Bahwa Untuk membeli Drum biru Itu menjadi Sebuah Masalah Yang baru Karena harganya Memang cukup Mahal Nah Oleh karena itu TNG Yang memang Berdiri Dengan spirit Social Entrepreneurship Kita Mengajukan Sebuah Model Yang baru Agar Kemudian Rekan-rekan Peternak Khususnya Di daerah Klaten Dan sekitarnya Bisa Mengakses Bank pakan Ini Termasuk Drum birunya Seperti yang Kita ketahui Bahwa TNG Juga Menjual Silase Di dalam Sak Dimana Berat Satu Sak 23 Kilo Kita jual Dengan harga Yang cukup Murah 25 Ribu Artinya Di dalam Satu kilo Silase Yang berkualitas Campuran Antara Rumput Ramban Konsentrat Garam Dan lain sebagainya Itu harga Per kilonya Hanya Rp1080 Nah Yang menjadi Kendala Adalah Biasanya Rekan-rekan Peternak Mereka Cukup Kesulitan Menyimpan Silase Di dalam Bentuk Plastik Plastiknya Sudah Divakum Dari TNG Tapi Yang seperti Kita ketahui Jika Diletakkan Di kandang Sangat Mungkin Sekali Bocor Bisa Oleh Tikus Bisa Oleh Ranting Dan lain sebagainya Nah Oleh Karena Itu Penyimpanan Di dalam Drum Biru Menjadi Sebuah Opsi Yang Paling Memungkinkan Paling Aman Tapi Kemudian Pertanyaannya Muncul Harga Drum Biru Cukup Mahal Nah Oleh karena itu TNG Menawarkan Kepada Rekan-rekan Peternak Khususnya Yang di Klaten Dan sekitarnya Sebuah Bisnis Model Yang baru Di dalam Pembelian Silase Jadi Jadi kami Tawarkan Kepada Rekan-rekan Jika Anda Membeli Silase Dari TNG Jika Jumlah Pembelian Mencapai 2 ton Saya ulangi ya Jika Jumlah Pembelian Anda Di dalam Sebuah Perode Waktu Tertentu Sebesar 2 ton Pembelian Silase Harganya Per Kilonya Adalah 1080 Maka Anda Akan Kami Berikan Secara Cuma-cuma Atau Gratis Satu Buah Drum 120 Liter Kepada Anda Nah Kemudian Pada Saat Anda Memiliki Drum Tadi Drum Biru Untuk Pembelian Berikutnya Kami Menggunakan Kami Menawarkan Sebuah Model Pembelian Mirip Seperti Pembelian Air Mineral Di Dalam Galon Jadi Anda Cukup Membayar Silasenya Selama Ini Anda Membeli Dari TNG Membayar Isi Dan Biaya Plastik Untuk Divakum Nah Dengan Memiliki Drum Biru 120 Liter Maka Anda Cukup Membeli Isinya Dengan Demikian Pada Saat Anda Dan TNG Bertuk Cardroom Anda Cukup Membeli Isinya Dimana Harga Per Kilonya Tinggal Rp1.000 Per kilo Lebih Murah Rp80 Dibandingkan Dengan Pada saat Anda Membeli Di Dalam Plastik Cukup Lumayan Bukan Artinya Kalau Kemudian Pembelian Pembelian Berikutnya Itu Bisa Memberikan Anda Drum Biru Drum Biru Yang Lebih Banyak Maka Saving Anda Di dalam Pembelian Pembelian Silase Berikutnya Juga Makin Banyak Nah Kenapa Bisnis Model Atau Sistem Jual Beli Silase Ini Kami Tawarkan Kepada Para Peternak Khusususnya Di Klaten Dan Sekitarnya Karena Dengan Demikian Rekan-rekan Kawan-kawan TNG Akan Bisa Memiliki Drum Biru Yang Berkualitas Plus Bisa Membeli Silase Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Kemudian Bisa Memiliki Cadangan Pakan Yang Cukup Jika Sewaktu-waktu Anda Harus Keluar Rumah Keluar Kota Tidak Bisa Ngarit Karena Hujan Dan Lain Sebagainya Nah Bagaimana Menurut Anda Apakah Model Ini Cukup Membantu Anda Atau Tidak Saya Yakin Bahwa Ini Akan Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Yang Baik Agar Kemudian Anda Bisa Beterna Dengan Lebih Tenang Dan Memungkinkan Kesuksesan Di Masa Depan Eh Jangan Lupa Ya Subscribe Like Dan Comment Serta Share Video Ini Agar Kemudian Kita Bisa Lebih Banyak Berdiskusi Tentang Topik Peternakan Di Video Video Selanjutnya Terima Kasih Salam Sukses Buat Anda Terima